Intro Hai, Saselovers! Berjumpa lagi dengan saya, Resi Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat sambal blender seenak sambal ulek buat Saselovers yang suka sambal, tapi malah sulit di rumah dia gak perlu khawatir nih karena kita bisa membuat sambal blender seenak sambal ulek Nah langsung aja yuk kita masuk ke tips berikut Untuk memudahkan proses pengulekan Biasanya bahan-bahan sambal kita tumis terlebih dahulu Nah caranya juga bisa kita gunakan untuk membuat sambal blender Gunanya agar nanti sambal tidak jadi berbau langut Pertama, bahan sambal ditumis terlebih dahulu Nah disini sudah ada bahan-bahan sambal yang sudah ditumis nih Ada cabai merah yang sudah ditumis Bawang merah, bawang putih yang sudah ditumis Dan ada tomat yang sudah ditumis Yang kedua ditambah minyak Sambal ulek akan terasa enak karena mengeluarkan minyak Nah saat memblender bahan-bahan Coba nih kita gunakan minyak sebagai pengganti air Tapi saat menumis sambal blender Tidak perlu nih kita tambahin minyak lagi Atau hasil sambal akan terlalu berminyak Yang ketiga, blender jangan terlalu halus Sambal ulek pasti teksturnya lebih kasar Nah karena itu kalau mau blender jangan sampai halus betul ya Jadi cukup sampai tingkat kehalusan sedang saja Yang keempat, gunakan chopper Mau hasil sambal yang lebih mirip dengan sambal ulek Kita bisa nih gunain chopper Karena fungsi dari chopper itu sendiri adalah Mencincang bahan-bahan Agar bahan sambal tidak terlalu halus Sekian tips dari saya Jangan lupa dipraktekin di rumah ya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax